hai 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 semua pari lagi selesai di tamteh dan kali ini saya akan mengambil seputar kripto koreksi mengenai koin coti dan koin coti sendiri di posisi atau di ranking 131 saat ini dan sedang terjadi koreksi sekitar 8,10 persen dan disini juga ada berita baru sekitar 30 September kemarin tuh pada hari yang lalu dimana rekening bank dan kartu DB coti telah dirilis dan ini tentunya kabar baik ataupun berita positif untuk koin coti sendiri dan untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung kunjungi website medium.com untuk bisa membaca berita lebih lengkapnya nah disini kita langsung masuk di chartnya dimana disini saya review dulu di di time frame weekly dimana di time frame wiklinya sendiri itu pada tanggal 8 Mari 2021 itu adalah all-time-hack dari coti itu sekitar harga 0,5981 dan pada tanggal 27 September 2021 coti telah melewati atau telah menembus harga all-time-hack atau membuat all-time-hack baru itu pada harga 0,6798 ini tentunya koin coti ini berpotensi untuk kedepannya bakal membentuk all-time-hack baru lagi kira-kira seperti itu nah disini di time frame daily nya sendiri nah dilihat dari time frame daily bahwa coti ini bakal terjadi atau bakal naik lagi sih untuk dari emanya sendiri ini masih bullish dan masih ini koreksi normal hanya saja disini yang saya antisipasi dia bakal terjadi double bottom atau double top maksud saya double top ini mirip seperti chart yang seperti ini nah dimana nanti kemungkinan ya saya masih belum memastikan juga tapi bisa jadi sih dimana contohnya sendiri bakal support ini kemudian dia bakal turun dan mudah-mudahan tertahan di harga ini mudah-mudahan karena ini menurut saya ini resistant dan support juga saya dia butuh tes aja kalau nggak kuat dia mungkin bakal ke harga nah dia bakal ke harga ini dulu mana disini juga ada titik penting dimana ini resistan di sini resistan dan resistan dia kemungkinan akan turun di harga ini juga kemungkinan nah jadi untuk coti sendiri ini bisa dibeli dulu di harga ini Hai dan disini bakal terjadi kenaikan lagi kemungkinan kenaikannya bakal di sini sih di sini dan dia baru tes temetnya yang sebelumnya dan dia bakal masih konsolidasi dan atau sideways dan mungkin bisa turun dia mungkin bisa turun di harga ini juga di ini mendorong saya karena melihat dari chartnya ini seperti double top nah jika tidak kemungkinan besar seperti juga bakal membentuk flag jadi di flag itu seperti ini flag bullish nah seperti ini dia pertama Hai ke ini salah nah dia bakal ini kan harganya coti kemudian dia bakal sadwish dan dia bakal naik lagi kira-kira seperti itu nah ini sama kita masih belum bisa baca beritanya saat ini karena memang coti ini sendiri masih belum sepenuhnya membuat pattern atau sedang membuat pattern di minggu ini juga jadi untuk kalian yang mau beli bisa dan ini menurut saya pribadi itu keputusan untuk kalian beli itu di tangan kalian sendiri di kira-kira sampai di sebelumnya bisa saya bagikan atau share untuk kejauhan ini sendiri dan see you next time